Oke, saat ini saya berada di salah satu kandang ternak babi yang posisi saat ini, kandang belum disirang, babi-babi belum dimandikan jadi masih kotor inilah suasana sebelum diberi makan sebelum mandi, kandangnya masih kotor dan nanti akan dimandikan setelah itu diberi makan di kandang ini ada dua ekor rindluk bunting ini yang pertama ini perkiraan berat sudah sekitar 150 kg dan usia kehamilan atau usia bunting sudah hampir tiga bulan ini adalah calon induk dan calon pejantan jenis kuro muta dengan ciri-ciri berwarna hitam dan telinganya berdiri ini ada satu jubah induk bunting yang sudah memasuki usia tiga bulan dan ini induk yang tadi induk bunting yang tadi jadi prosesnya untuk saat ini mengawinkan dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik atau kawin suntik mereka sudah lapar dan ini proses atau saat dimandikan atau dibersihkan kandangnya jadi itu wajib sebelum diberi makan harus dimandikan dan dibersihkan agar tidak ada lagi kotoran dan kandangnya bersih ini ada bak penampungan air ini adalah babi starter atau babi pembesaran atau fasel pengemukan sudah berusia tiga bulan sudah ada yang timbang satu ekor yang paling besar beratnya sekitar 83 kg jadi kemungkinan rata-rata disini sudah 70-80 kg dan disini ada calon induk juga ini seduruk berwarna coklat kehitaman ini disiram dulu kotorannya mandikan agar bersih ini disini kita berikan pakan kering pakan campuran yang terdiri dari 50 kg konsentrat 100 kg jagung dan 300 kg dada padi ini sudah memasuki di fase finisher jadi sebelum finisher itu ada pengemukan jadi sesudah di atas 3 bulan kita sudah mulai ganti pakan ini untuk saat ini perkembangannya cukup bagus kita tidak lupa juga diberikan vitamin dan mineral untuk campuran penambahannya selain konsentrat ini baris datar yang ada disini perkiraan sekitar satu bulan lagi akan dipanen ini celon induk sudah lapar ini induk gunting yang tadi diberikan pakan diberikan pakan kering dan untuk induk gunting kita berikan pakan basah oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa di subscribe like dan share dan boleh juga di komen jika ada yang ingin bertanya atau sharing tentang informasi peternakan babi terimakasih dan sampai jumpa lagi